Terima kasih telah menonton! Jadi awalnya gini, gue kenapa tertarik sama kalian nih, karena gue dulu nonton youtube tuh cuma dari luar ya basket doang, basket, terus paling video klip apa, gue gak sadar bahwa ini bisa menjadi profesi awalnya. Kita juga gak sadar. Nah di Indonesia tuh gue gak sadar. Jadi gak di plan? Udah rolling bentar nih. Saking naturalnya gitu. Ya jadi begini, teman-teman. Oh udah rolling bentar. Jadi belajar yang baik dulu mah. Jadi narkoban. Sorry ya. Kita gini, orang-orang nih. Lo sama Reza Arap yang gue tau pertama kali. Ada profesinya, ada namanya, ada programnya. Tahun berapa kok? Tahun berapa sih gue? Nah ini orang-orang persepsinya mungkin mereka membuat kita salah ya. Jadi gini. Yang orang gak tau lah. Kita mau dari 2011. Sebelum all this hoopla hype. Semua all this shit. Sorry gue mau ngomong, shit boleh. Boleh dong, boleh. Lagi dong lagi lagi lagi. Shit. Jadi gini. Biar kita cerita langsung aja. Biar show people understand the context. Gue sama Kaljo, nyokap kita diplomat. Jadi kita, we were born and raised the blood. Kaljo tujuh tahun tinggal di Denmark. Dia lahir di Amerika. Dia lahir di Amerika. Dia lahir di Amerika. Dia lahir di San Francisco. Dia lahir di Amerika? Tidak. Dia lahir di Indonesia. Dan dia orang Indonesia apalagi. Gak sesuai bajunya ya. 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 Nah jadi, karena ibu aku itu pema. Kita keluar kemana-mana. Pas gue SMA di India. Gue mau nyanyi di Youtube. Karena gue cerita-cerita gue dulu penyanyi. Jadi gue coba nyanyi di Youtube. Failed big time. Ngari yang suka sama suara gue. Jelek banget. Gak usah kita bahas itu. Nah pas gue balik ke Indonesia untuk masuk UI. Kajo waktu itu udah semester 7. Kajo semester 7. Di UI juga? Ya. Fisika nuklir. Ya fisika nuklir. Nah dia semester 7 fisika nuklir. Gue masuk FAUI. Lalu gue masuk FAUI. Dikasih tugas sama ospek senior. Bikin video. Nah waktu itu gue bikin video lucu-lucu aja. Kebetulan gue ada channel Youtube. Ini beda ya. 2011 sekarang iklimnya sangat berbeda. Mereka gak pergi di Youtube. Youtube ini sangat aneh. Di tempat di mana orang-orang upload cat video. Ini beda. Ini beda sama sekarang. Gue upload video sepuluh tip sukses masa UI. Tiba-tiba responnya bagus. Dari pada gue nyanyi. Sebenernya kan. Oh iya baku kayak. Who is this kid? Kalian langsung aja di zaman dulu orang ngomong ke kamera. Itu not like now. Nobody did it back in the day. Apalagi di Indonesia. People are like. What's happening? Kok ada orang ngomong di kamar bikin sketsa? Itu very aneh. Abis itu gue di ospek lagi. Di FAUI gue di ospek. Intinya long story short gue bikin video modus. Bikin video modus sama kakak gue sama kakak Joe. Baru Skinny inuizine 24 was born. Nah it was born properly born. Dulu gue bikin video Skinny inuizine 24. Video pertama gue nyanyi. Tapi kobe di belakang. Video 2016 gue udah salah. People think like. Oh Novi lu fans baru-baru. Man gue udah fans dari gue. Gue ngomongin mereka sejak 2000 hari. Sejak kobe masih adidas sepatunya. Ya sejak kobe masih adidas sepatunya. Gue tau. Aduh please Tuhan lu jangan ngomong. People say aku fake fan. Aduh Tuhan ga ngerti banget. Aduh ga ngerti banget. Nah. That happened tiba-tiba. Youtube naik nih. Kita bikin sketsa-sketsa. Gue dipanggil Radit main Malam Minggu Miko. Kajo juga nulis. Kita berdua nulis untuk Malam Minggu Miko. Oke oke. Itu dari 2012. Semua orang pikir Youtube adalah anak-anak alay sampah doang. We did it back in 2012. Dan kalo gue ga akan minta kalian meninggal konten kita. Nonton aja. Pernah ga sekali gue sama Kajo kayak gini? Ya halo guys. Welcome back to my channel. Untuk kita hari ini sekarang lang. Gapernah lu nonton drop 50 video kita. Gapernah sekalipun. Gapernah vlogging gitu. Kecuali kalo kita ke Amerika. Kita ngomong yo guys. We're in America. We love basketball. This is our shit. Gak beda kan? Beda. Konteksnya beda. Nah. Yang sedihnya sekarang dengan iklim Youtube sekarang. Kita dipersamakan dengan orang-orang seperti itu. Which is no problem. Sebelum di siapa tuh? Ya gue ga apa. Ini gue suka nih. Maksudnya kita dipersamakan. Oh kalian youtuber ya? Kalian anak kecil ga tau apa-apa ya? Maaf untuk bilang. Gue serjan hukum, fakultas hukum Universitas Indonesia. Oh siap, siap, siap. Maaf untuk bilang. Dia fisika milky. Tunggu, youtuber yang malas kalian bisa masuk sana? Bisa ga? Tapi persepsinya adalah. Kita orang goblok. Suka nyari fame. Dude kayak. Bentang-bentang. Lu baru tau Youtube sekarang. Lu ga tau struggle kita dari begini. Jadi tadi. Salah satu hal yang kaju bahasa mereka tadi. Sebelum V datang. Oh sorry. Good luck mom. Adalah. Kaju sama Mandovi. Kita tuh bersyukur. Sangat bersyukur. Karena. Yang tadi gue bilang. Idealisme kita ini tiba-tiba menjadi terkenal. Dan itu sebenernya yang gue harapkan. Dari semua channel Youtube Indonesia sekarang gitu. Bahwa. Mereka tuh bukan ngejar terkenalnya. Tapi kamu hanya melakukan apa yang kamu suka. Siapa tau meledak. Karena itu yang terjadi pada kita. Itu sebenernya yang terjadi pada kita. Itu cerita kita. Dan kita pas mulai. We didn't even know there was money involved. 2012 tuh gak artinya AdSense. None of that shit existed. Monetize. Ada. Kita tuh youtuber pertama yang dikontak langsung sama Amerika. Mau ga kalian monetize channel kalian? Itu 2013 akhir, 2014 awal. Sebelum kita tahu bahwa ini adalah hal. Right? Tapi sekarang gue bahagia. Industri udah berkembang. Industri udah berkembang. Industri udah berkembang. Sekarang semua udah pengen Youtube. Gue seneng. Gue gak ada masalah sama orang masuk Youtube. Masalahnya. The next generation sekarang. Kalo mau bikin Youtube. Aduh gue punya mobil ya untuk bikin Youtube. Gue pamer mobil 3M gue ya. Gue pamer rumah gue yang gede. Inspirasi udah mulai ngaco. Inspirasi udah ngaco. Sedangkan inspirasi kita jaman dulu. Menurut gue. Gue mau bikin video lah. 10 tips sukses masuk UI. Gue mau bikin video modus lah. Nggak ada hubungan sama uang gue berapa, duit gue berapa, mobil gue apa. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan sama itu. Tidak ada hubungan sama itu. Tidak ada hubungan sama itu. Dia juga berpamer sama itu. Dia bekerja sangat sukar. Dan kamu harus belajar perbedaan. Tidak ada hubungan sama orang yang berpamer. Dan gak berpamer sama konten. Bisa aja gue temenan sama lu. Tapi gue gak setuju baju lu. Tapi gak, gue setuju keren mat. Bisa aja kita konekkan di basket. Kami cinta Kobe. Tapi bisa aja lu gak setuju konten gue. Gue gak setuju. Itu benar. Itu benar. Bisa juga pilih 0-1, 0-2. Nah, terserah. Silahkan nonton! Aku isu yang ini. Ini bergantung. Tapi intinya gitu.. Ya, sorry ya gue yang tinggap. Masuk panas langsung hangat. Masuk ke topik tadi, Menurut lo, emang, Selain lo respect sama Atta. Emang kontennya dia, Menurut pandangan kalian tuh gimana? Konten gue gak setuju. Kontennya gue gak setuju. Contennya gue gak setuju. Bukan gak suka. Ia suka. Kalau lo suka, Lihat. Gue gak suka Lebron. Tapi gak maksud gue gak respect. Seperti Lebron sebagai pemain, tapi saya tidak akan menonton peningkatannya, saya benar-benar tidak Kontennya sangat mengecewakan kepada beberapa orang Bukan berarti kalau lu lupa konten dia, lu salah, ya? Itu bergantung kepada kamu Saya benar-benar tidak setuju Karena dia memiliki kekuatan, dia memiliki kekuatan Dia memiliki kekuatan Ketika orang melihat kontennya Oh yaudah, gue sgerebek rumah ya Apa yang terjadi kepada orang yang membuat konten, hanya karena mereka membuat konten? Nah, gebek rumah adalah sebuah konten Tidak ada yang salah dengan gebek rumah Tapi dia harus memahami bahwa dia memiliki kekuatan yang akan mengikuti dia Dengan Spiderman Dengan kekuatan yang terbesar, ada yang terbesar Ini Spiderman Ini kata-kata Kaju yang sering ngomong Kaju yang sering ngomong itu Apakah kita juga pernah melakukan kesalahan? Kita juga memiliki kekuatan kekuatan juga Bukan berarti kita seorang suci Kita juga melakukan kekuatan kita juga Tapi kita juga memiliki kekuatan kekuatan kita Ya itu bedanya Itu saja menurut gue Kalau lu dari gue konten Atta itu Kalau gue cuma ini man Inspirasi Atta itu dia terinspirasi Jelas-jelas dia gak usah ngomong Tapi gue tau, dia terinspirasi Jake Logan Paul Udah pasti Karena Jake Logan Paul Dia langsung Bahkan dia menyertai Bahkan kameranya kita Dia tahu Di Amerika tuh persis sama Di Amerika tuh dulu Youtuber generasi satu Kontennya tuh bener-bener kayak keresahan Keresahan? Kaya aduh gue benci banget sama society Dia ngomong ke kamera Aduh gue gay Gue bakal ngomong ke kamera Jadi bener-bener kayak masalah personal Tiba-tiba di generasi kedua Mulai tambahin gimmick Gimmick Sampai di generasi sekarang Generasi sekarang full gimmick Cuma Liat dong Gue payah 3 miliar Liat dong Ini Ferrari gue Ini Lamborghini gue Nah Anak-anak generasi sekarang Mereka tuh terinspirasi sama orang kayak gitu Pertanyaan gue tuh sebenarnya gini Generasi berikutnya bakal terinspirasi apa men? Bahaya banget Soalnya sekarang nih anak-anak umur 8 tahun 10 tahun di rumah Mereka nonton Youtube Mereka ngeliat Gila Gue bisa 13 juta subscriber Punya BMW i8 Gue cuma harus ngalai kayak gini Itu inspirasi yang salah Karena sebenernya kalo mereka harus liat adalah Oke Ata kerja keras Tapi orang tuh gak pernah ngeliat kerja kerasnya Ata disitu Mereka cuma ngeliat Wah gue ngalai Gue gerbek rumah Gue bisa dapet punya BMW i8 Alphard emas Itu inspirasi yang salah Menurut gue orang tuh harus Inspirasi yang salah Hustle Itu inspirasi yang salah Itu inspirasi yang salah Lu udah pernah menyampaikan statement ini sebelumnya? Di berbagai Di berbagai medium udah Talkshow Di berbagai medium udah Di berbagai medium udah Tapi guys Ata yang bagus Ata yang bagus Dia bagus Dia bagus Dia bagus Terus kan kalian mulanya dari 2011 Ya 2011 Sampai sekarang masih jalan Terus gak ngevlog Ngevlog juga Menurut kalian kan tadi bilang Mempelajari kesalahan juga Apa tuh kesalahan yang menurut kalian Yang kalian lakuin? Terus sampe sekarang Stylenya atau gaya kalian Ganti gak? Like during the time Listen, gue bikin youtube gue Gw 17 Gw 25 Gw 8 tahun Gw 8 tahun 2011 Gw grow Gw grow Gw grow from Gw grow from Gw grow from Gw grow from Gw 26 Gw 25 Ternyata Ternyata, ituastic Gw 2 Gw grow from Itu hanya 1 minggu untuk melakukan Dari nulis lirik ke studio 2 minggu Untuk seluruh proses Untuk nulis lirik mungkin 2 minggu Tapi dari syuting, post-production Mikirin konsep, hire orang mereka Hire studio, gini gini Itu semua Masalahnya, kayak ini sekarang Ini adalah orang yang berpikir Ada kamera, ada audio Ada konsep yang berlaku, kita berbicara Itu dia Persepsi Youtube adalah Kata lu tadi, itu adalah profesi Dan setelah itu adalah profesi, lu akan menggantikan Seperti profesi Ini adalah kerja, ini adalah kerja Lu masih bisa menyenangkan di Youtube Boleh banget lu bisa menyenangkan di Youtube Ini adalah apa yang tentang Youtube Tapi ya, ketika itu menjadi kerja lu, lu harus Seriusnya Ibarannya itu Tapi kenapa kalian cukup Kocer nih sama si Battle Pak Jokowi dan Prabowo ini Kan tidak semua Ngapain gue musikin negara Oh, concern gue Sekarang kita udah Kan udah komennya udah Sesuatu kamu 22 ribu 22 ribu Banyak potongan Karena kan Joe nge-rap Gue nge-rap Gue sebagai Prabowo Andovi sebagai Jokowi Itu dipotong-potong Jadi Aku di Instagram guys keras sono Aku di Instagram guys keras sini Udah Udah Tapi ya itu Itu resikonya Setelah lu buat nge-rap seperti ini Itu bagian dari risiko Tapi gue minta kalian semua Nonton dari awal sama paket Karena ada mensajen Ada mensajen Maksudnya Maksudnya gini Mau lu dukung nomor satu Nomor dua Yaudah Pada akhirnya Kita semua Indonesia Pada akhirnya Pemilu kita damai Santai aja Kalo misalkan tiba-tiba Kajo sama gue Pilihannya beda Wapun kita kakak ada Terus Lu harus pake ini Apa nih? Bener Indonesia versus everybody Itu segway terbaik Segway Gua ga pake sekarang Gua lepas dulu Topi lekes gua yang lebih di LA Maaf 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 Yang beliin lu juga bukan? Enggak Itu bukan Itu dia beli di Lakers Store Staples Center Nah Sesuai dengan Rebattle Indonesia man Indonesia versus everybody Jadi ya Ya udah lah Kita boleh banteng Boleh bercocokan idiot Tapi ga usah sampe Gua anjing Tapi sebenernya Anfi belum menjawab pertanyaannya Kenapa kita buat? Oh Jadi gini Kenapa kita buat? Kita tuh ga concern Kita tuh ga concern Youtube Indonesia tuh Kita ini kan negara gosip ya Youtube Indonesia tuh suka banget Seseorang Dia bakal ngomongin bahwa Orang gua paling bener Orang gua paling salah Orang gua paling salah Jelek jelek Orang B juga Orang gua bener Orang lu salah Mereka ga pernah ngasih Dua sisi Eh Kebaikan paslon A ini Kebaikan paslon B ini Biarkan orang milih Nah Kita merasa Kita nih kalo Naikin atau menurunin orang Harus dua-duanya Harus fair Oke harus fair Bukan berarti A bagus B jelek Engga juga Ada bagusnya B ada bagusnya Ada jeleknya B ada jeleknya Nah kita merasa Kita tuh harus kayak gitu Harus bener-bener fair Tentu semua paslon Nanti orang yang nonton ini Dia bakal decide Gua pilih yang mana nih Oke Soalnya kebaikan orang kayak Misalnya gini Kenapa kamu pilih Jokowi atau Prabowo Karena Panji milih Misalnya orang ngomong gitu Itu bukan jawaban yang benar gua Lu harus milih Prabowo atau Jokowi Karena menurut lu Lu benar Menurut lu Dia paling benar untuk lu Bukan karena kata Panji Kata Deddy Corbusier Bukan Itu sampah banget Bukan gua bilang Panji Deddy sampah Engga Alesannya sampah Oke Oh lu ini Mengacu ke konten itu mereka Bukan Bukan Mengacu ke orang-orang Opini mereka keras Opini mereka keras Nah ketika opini mereka keras Lu boleh mendengar opini mereka Tapi make your own decisions after that Tapi karena ini kalo orang dengar opini mereka Mereka bakal mematikan opini dari yang lain Gak mau dibuka dua-duanya Gak mau buka dua-duanya Nah kita disini kita kayak Let's open both Pas kita buka both Terserah orang mau milih yang mana Itu dia Jadi dia milih mana Gua mau milih lanjutin aja Gua mau milih lanjutin aja Gua milih lanjutin aja Tadi yang bilang Nufi bilang yang nulis lirik Jofi Gua nulis untuk Prabowo Gua nulis untuk Jokowi Itu pelajarinya lama gak Berarti emang suka denger lagu hip-hop juga Atau ada rapper tertentu juga Nekap Nekap Hibu rapper Hibu rapper Tepat Hibu rapper Jadi kalo gua nih semua debat presiden pasti ikut Semua debat Dan gua pasti ngikutin semua berita-berita dari kedua sisi Jadi gua Lirik gua berasakan itu Kalo Andofi gua gak tau lirik dia berasakan nama Gua berasakan apa yang gua baca Dan tentu saja Apa kelemahan Kedua masing-masing Kenapa rap Kenapa rap Karena kita suka hip-hop Kita sebenernya suka hip-hop Gua gak mau bohong ya Gua gak mau bohong ya Ini lu bakalan ngatain gua terserah Gua pertama kali masuk hip-hop itu gara-gara G unit Gua 12 tahun 50 cent 50 cent G unit Karena itu yang di MTV dulu Oke gua masuk Kan lu selalu titik masuk ke sesuatu tuh ada titik masuknya Tapi abis lu masuk lu pelajarin di dalam Iya kan Nah gua ketika pelajarin di dalam Orang kayak Start listening to B.I.G, Tupac, B.I.G, Tupac Gua denger Gua respect that Tapi yang benar-benar gua berasakan Itu Kanye West Jay-Z Gua gak tau kenapa Amat Kanye Jay-Z Sampai sekarang masih Kanye Sampai sekarang Jay-Z koin album Kanye koin album Gua langsung dengerin full Satu hari Apa kabur Kanye album Sama nih Tiga, dua, satu My Beautiful Doctor Seuss Fantasy Kawan V Terimakasih Cuma karena Pitchfork nilai itu 10 Gak 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 Terimakasih Anak Pitchfork banget ya Karena Itu album Tapi lagu Kanye favoritku Itu Heartless Tapi lu Kanya juga Gua favorit Oke Tetapi setelah gua dengerin Lebih lanjut lagi Kanya Jay-Z bikin gua cinta hip-hop Tapi sekarang gua main respect Kendrick Lamar Itu Gila liriknya tuh Tapi yang favoritku Yang favoritku adalah Jay-Co Yo First and first First and please Sanko fair For real You the only fan that i ever knew Oke Fun fact The only rapper with 21 Grammys Is Kanye West Ini yang orang gak tau Orang tuh kemakan personality dia Yang memang kayak Taylor Swift Apa lah Beyonce Apa Tapi work of art Is crazy Karya dia tuh gila It's out of his world Self produced Self rap Itu Eminem aja beatnya dari orang Tapi Eminem itu Crazy rapper Tapi beatnya dari orang Ini Kanye dia bikin sendiri Dia ngambil sampe dari tahun 60an 70an Dia bisa pergi ke Rekord store Dia milih venil Dia dengerin yang satu Oh ini nih Bisa gua sampe Bisa gua kasihin 808 diatasnya That's crazy shit That's crazy shit Kalo orang lain kayak Ey tolong dong Murder on the Beat dateng ke studio gua Oke Abis itu gua rahp di atas beat ini Murder on the Beat Murder on the Beat Ya Emang harus gila berarti untuk jadi seorang Kanye di level lain Gue cuma bilang ini, 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 this will go down history books Kanye is on another level Tapi emang belakangan ini emang dia lumayan Bila Whatever, whatever, he's going through his life right now Through that, Kanye's life I don't know what's happening Dia been interviewing with Charlamine 2 jam Ngomongin Hidupnya, atau masalahnya But iya Tapi sekarang, kalo sekarang gue suka banget sama Jekko Gue suka, entah nama gue suka banget Abis gue nonton dia di Charlotte, di North Carolina Oh lu nonton live ya? Oh, sorry Berarti lu kena banget tuh sama dia Sebelumnya udah dengerin Jekko Sebelumnya jujur, gue tau Jekko Eh, siapa gak tau Jekko Tapi pas gue nonton dia, abis gue kaya Wow, lelaki ini Lelaki ini adalah another level Cuman kalo kita liat ikon Untuk menjadi sebuah ikon emang harus udah gila Kayak Michael Jackson, kayak Mike Tyson Kayak Muhammad Ali Michael Jordan Kalo normal-normal kayak kita gak bakalan 2-1 Grammy Gak Kita ya Ami, Ami Kalo untuk Skinny Skinny 24 Itu apa alesannya Kenapa gak ganti Kan bisa aja nih Kayak namanya tuh Mulainya Oh, bisa aja nih Karena first of all i was 17 Jadi minta maaf ke gua Karena salah gua Gua yang bikin nama channel kan Karena dulu gua kurus banget Kan dulu gua sekolah di India Gua kurus banget Skinny Gua satu-satu-satunya orang Indonesia di sekolah gua Indonesian Dan gua suka Kobe Bryant Skinny Indonesian 24 Maksudnya cuman pas akhirnya you guys blew up Gak ada mau eh kita ganti deh jangan Gak ada Banyak yang minta kita ganti sih Banyak yang minta kita ganti Karena kata orang ini kayak username Skype yang sampah gitu Gak ada Maksudnya MSN Messenger Maksudnya MSN Messenger gitu kan Siapa sih ngechat gua Skinny Indonesian 24 Alay mana gitu kan Tapi Dalam cara lainnya Itu menunjukkan Originalitas dan kelihatan Kita gak mau bikin ini sebagai brand besar Ayo kita mulai ke YouTube channel yuk Apa yang nama itu Kita bawa sesuatu yang di sini Right Skinny is Bonifo Se ala-ala ini namanya Itu menunjukkan kelihatan Itu mulai dari seorang anak muda yang ingin membuat sesuatu Nah jadi ada dua sisi Tapi apakah kita mungkin akan ganti tahun ini? Mungkin banget Mungkin banget Berarti dulu lu mulai sendiri Terus baru abang ya Itu setelah berapa tahun Setelah setahun Oh langsung Terus apa yang bikin lu memutuskan Mau jump Jump on board Yaudah gua coba yuk bikin video bareng sekali Langsung Sekali kita bikin video bareng Langsung Raditya Dika DM Video paling pertama Video pertama bareng Modus Langsung Raditya Dm DMnya juga modus Ceweknya siapa Jujur Jadi pertama dia modus Raditya modus Ceweknya siapa Habisnya kayak ha bercanda Guys boleh ketemuan gak Itu lah pokoknya gitu Oke 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 Sejarahnya Tapi yang menarik Juvie pernah pake baju kita nih Ya gua liat Itu di Amerika ya Di mana? Di Korea Di Korea Itu yang buat Youtube Rewind Ya di Youtube Rewind International Coba ceritain Ceritain konsep yang Rewind nya Mungkin semua orang belum tau Jadi intinya setiap tahun Youtube Bukan Youtube Indonesia ya Youtube global proper Youtube Maksudnya Rewind Dan tahun kemarin Tahun 2018 kemarin Rewind adalah Rewind Rewind tuh ketika Youtube Nge-recap Semua tren-tren besar Di tahun itu Oke Youtube udah bikin Youtube Rewind 8 kali Di tahun ke-8 Yakni tahun kemarin Itu pertama kalinya Mereka masukin orang Indonesia Jadi Ya Tahun lalu mereka masukin orang Thailand, India Awal-awalnya cuma Amerika semua Amerika Inggris Amerika Inggris Tiba-tiba mereka buka pasar mereka Ke Asia nih ya Kita yang pertama dari Indonesia Kita dan Bapak Ibu Halilintar Oke Jadi Waktu kita dikasih undangan sama Youtube Untuk Youtube Rewind Jujur kita kaget Karena waktu kita dikasih undangan Kita kayak Bentar Youtube Yang subscribernya lebih dari kita Udah banyak banget sekarang Oke Kenapa lu ga undang Radit Kenapa lu ga undang Ricis Kenapa lu ga undang Arab Kenapa lu ga undang Chandra Leo Kenapa lu ga undang Arief Muhammad Banyak banget yang subscribernya lebih dari kita Iya Tapi mereka ngomong Gak ada yang pesannya kayak kalian Oke Bukan berarti mereka ga berpesan Mereka tuh sangat tersentuh Video kita Yang kita kasih beasiswa Iya Iya Jadi mereka bilang Dari Youtuber dunia Mereka kaget banget Tiba-tiba ada Youtuber Yang giveaway nya Biasanya orang ngasih HP, laptop, uang Apapun lah Yeezy gitu kan Gak harus ya Hahaha Dia mau sweater Kita ngasih beasiswa Men Jadi kita sekarang udah Masuk Oran itu Yoi Kita udah ngasih beasiswa Tiga anak Kuliah full Sampai lulus Dan itu Dari duit kita sendiri Kita ga dibayar sama brand A, brand C Itu dari Bukan Alhamdulillah Jadi Youtube lihat itu Dan dia bilang Yaudah kita mau Mereka kaget banget Makanya dia memakai Shirt Gua pake batik Karena kita mau representasi Indonesia kan Gua tuh Andovi kan nih kaku kan Dia Bapak Menteri nih Kemana-mana pake batik Gak kaku sih Cuma kayak Dia bener-bener batik aja kemana-mana Pake sneaker aja jarang loh Ini lho Ini jarang Gua pake pantofo Nah kalo gua tuh mau ngebawa lebih kayak Eh guys Indonesia tuh juga Negara relax, santai Chill and cool Gua pake baju kalian Gitu dia pake Jakarta versus everybody Yang gua pake ini Tapi versi ini Bukannya just a kid ya Just a kid from Jakarta Gua pake just a kid from Jakarta Lebih aman Daripada Jakarta versus everybody Nanti dimarahin sama yang lain ya Just a kid from Jakarta Tapi ide yang beasiswa itu Apa yang bikin kalian mau Give back to the kids Selamat aja Jadi sebenernya Sebenernya ini ide kajo Ini ide kajo Ya oke Wow terima kasih Ini baru tau kalian dibuka ini Emang ini ide kajo Emang ini ide kajo Kita Gini Nyokap kita diplomat Cuma jujur Kita dateng dari kondisi yang tidak terlalu berada Rumah Men Rumah kita nih rumah Supersampah di Depok Timur Gua pernah bawa mantan gua ke rumah gua Terus Dia ngomong Kamu gak ada duit Jadi Emang Kalian tuh kalo gini Kita tuh gak pernah ngebuka Pertama hidup kita Orang tua kita Berdua Itu gak pernah fokus kepada barang Jadi mobil kita tuh selalu mobil biasa aja Rumah kita tuh gak pernah diapapain Kita gak punya AC Gua semuanya dari kecil gak pernah hidup dengan AC Kita selalu fan Hmm Tetapi Ini yang gua bingung sama orang tua gua Orang tua kita Thank you Pendidikan kita Itu selalu dikasih yang terbaik Oke Jadi Gua waktu Kalian tau kan Disini ada Jakarta National School JIS Ya Gua waktu di Denmark Gua sekolah gua JIS nya Denmark Oke Internasionalnya disana Internasional disana Temen-temen gua semua tajir melintir Anak si Yoko Aukola Anak dubes mana Anak dubes mana Tetapi yang gua pelajari adalah Dengan pendidikan gua Gua gak minder sama mereka Oke Lu semua berada minta ampun Lu mau beli apapun Lu mau liburan tiba-tiba terbang ke Paris Ngeajak sepuluh temen Nonton PSG main Silahkan Gua gak bisa kayak gitu Cuma karna edukasi Dan Apa yang ada di otakku Gua merasa kayak Gua di level yang sama Itu yang gua mau ngasih ke anak-anak di Indonesia Gua kayak Kalian tuh Edukasi akan mendapatkan lu ke level selanjutnya Karena itu yang gua merasa Nah itu perusahaan dari gua Kalo Rian Dovi gua gak tau Dan Lihat Edukasi akan datang dari banyak form Itu gak harus jadi Edukasi formal Keluariku street smart abis ya Nah iya Street smart Hustler Tapi itu benar Bukan semua orang Mereka bisa pergi ke edukasi formal Tapi Ketika edukasi formal Menurutnya Itu bisa membantu Nah ini Banyak orang ngomong Gua gak kuliah Gua tetap sukses kok Bagus buat lu Tapi kan Lu adalah kebiasaan Lu bukan kebiasaan Apalagi di Indonesia Kalo lu gak kuliah Dan lu punya bisnis mantap Itu susah Jadi kita mau menunjukkan Kalo Eh Ini penting loh Gua gak selesai sebut nama Banyak youtuber gak selesai kuliah Banyak Banyak banget Gua tumbuh di masa-masa ketika youtube gua numbu Aku bisa ngomong Aku bisa buat banyak Gua aku bikin banyak Gua buat banyak Gua ngomong Gua ngambak aja biar Tapi gua ngerti Gua menunjukkan Gua arti itu tahun 2017 kita tuh waktu itu lanjutin tahun 2018 tapi kita sadar jika kita memiliki uang kita, itu bukan boncos lah itu bukan paham kita udah di approach sama company-company besar untuk bikin Dalo Pes kan namanya Dalo Pes kita kan ada Dalo Pes mau gak Dalo Pes jadi besar tapi kita mau ketemu yang pas aja mau ketemu yang bukan kampus-kampusnya yang approach kalian bukan kampus, bukan big companies untuk yang kasih duit ke kuliahnya tapi takutnya, ketika big companies are involved, jadinya gak gak pure jadi kita pengen, pengen banget jujur tapi mungkin gini gua maka aja mau lihat lulusan anak-anak kita dulu iya dong, kita udah 3 anak nih mereka bener atau enggak satu di Unila, satu di Lampung dokter UGM, tata kotak satu lagi solo WNS akutansi itu yang memilih kalian? dari seribu banyak orang jadi ruang guru kita bantuin logistiknya ada 24 anak 24 anak IPA 24 anak IPS karena gua hukumnya IPA, IPS kebalik jadi 24 anak ini ditutor baik-baik sama ruang guru dari 48 anak ini kita pilih 2 tapi pas kita lihat semuanya ada satu yang kita suka banget satu yang suka banget kita tambahin lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih